Saat ini kami berada di Lembang Lilikira, Kecamatan Nenggala, melaporkan langsung perkembangan penanganan virus corona dari tim Satgas Toraja Utara. Di sini, Pemda Toraja Utara memantau langsung dan melakukan penyemprotan disinfektan ke setiap pengendara roda 4, mokor roda 2, dan pengecekan suhu tubuh kepada pengendara dan penumpang. Berikut penjelasan Sekretaris Dinas Kominfo Toraja Utara. Pemkap Toraja Utara sudah dari tanggal 16 Maret sudah melakukan screening pemeriksaan di perbatasan Lilikira Nenggala ini. Selain menyemprotkan disinfektan kepada seluruh kendaraan yang masuk, juga memeriksa kesehatan semua penumpang yang melintas. Jadi diperiksa suhunya, gejala, kemudian didata alamat dan tujuannya di Toraja Utara, nomor telepon, sehingga kita mempunyai data yang lengkap mengenai yang masuk ke Toraja Utara. Dan sampai pada saat ini, diperoleh data bahwa ada yang kita masukkan ODP, orang dalam pemantauan apabila suhunya di atas 38 derajat Celcius dan mempunyai gejala batuk flu demam. Dan dari pemeriksaan ini, kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi langsung bagaimana mereka yang dari luar, dari luar kota dan dari daerah endemik itu kita sosialisasi mandiri selama 14 hari di rumah masing-masing secara ketat. Sedangkan yang mempunyai gejala dan suhu di atas 38 itu kita rujuk ke rumah sakit yang terdekat. Dan kita menyarankan kepada masyarakat dari luar Toraja Utara apabila datang langsung melapor ke pemerintah setempat, ke Kecamatan, Lura dan Lembang dan juga secara proaktif ke Kecamatan untuk memeriksakan kesehatannya. Selain dari di Lili Kira yang sudah 2 minggu, 4 hari terakhir kita juga sudah membuka pos di perbatasan Tanah Toraja dan Toraja Utara di desa, di Lembang, Tadongkon, Pak Besenan. Jadi juga dilakukan pendataan yang masuk, baik itu sama seperti di Lili Kira, baik itu tujuan, kemudian alasan berada di Toraja Utara dan nomor kontak serta memeriksa kesehatan dan juga disinfektan kepada semua kendaraan yang melintas. Terima kasih.